hai semuanya apa kabar karena banyak banget emailnya masuk yang ingin bercerita sama aku aku udah baca kok semua cerita-cerita kalian dan akan aku bawakan di podcast aku jadi yang mau cerita silahkan ya bebas kok dan aku akan pilih beberapa cerita yang menarik untuk aku bawakan di podcast aku kali ini aku udah berkiriman cerita dari Nuraini Fauziah kak April aku mau cerita jadi dua tahun lalu aku kan pacaran sama dia tapi hubungan aku sama dia berakhir setelah satu bulan pacaran dia tiba-tiba minta putus tanpa alasan yang jelas setelah putus hubungan aku sama dia jadi lebih baik dari pas masih pacaran tapi beberapa bulan lalu dia mulai berubah kak dia tiba-tiba ngasih jarak antara aku sama dia dan aku dapet info kalau dia udah suka sama temen satu sekolahnya dan ya semenjak aku tahu dia menyukai orang lain aku berusaha untuk menjaga jarak dan pada saat aku sama dia jaga jarak dia tiba-tiba berubah kak padahal dulu dia pernah bilang ke aku kalau dia mau aku selalu ada buat dia tapi dia sendiri yang ingkarin dia sering kali baperin aku kak setiap kali aku berhasil lupain dia dan dia malah balik lagi dan buat aku nyaman lagi terus aku harus gimana kak tetap lanjut pertahanin dia atau aku mundur aku bingung harus ngelakuin apa oke 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 ini masalahnya terletak di diri kamu sendiri kadang emang orang tuh kalau udah sayang mungkin bakalan susah buat ngelupain orang itu melupakan juga gak semudah itu kok perlu proses dan perlu waktu tapi kamu mikir gak sih kalau dengan kamu seperti ini yang terlalu gampang lulu dengan orang walaupun udah dibuat seperti apa tapi kamu tetap luluh itu semuanya menjadi sia-sia ketika kamu balik namun dia sendiri aja gak mau memperbaiki kesalahannya balik juga bukan sekedar aku mau balik aku mau berubah gak gitu semua yang terucap itu harus didasari dengan bukti yang jelas kalau kamu cuma bisa berucap aja tanpa membuktikan ya mungkin rasanya akan sulit diterima bagi mereka-mereka yang cerdas karena gini ketika seseorang ingin balik jangan sepenuhnya memberi kesempatan kembali kasih dia waktu biarkan dia membuktikan dan biarkan aja juga waktu yang menjawabnya kalau emang semesta menginjinkan kamu untuk bersamanya lagi kamu akan bersamanya namun kalau tidak ya kamu gak bisa apa-apa karena itu bukan lagi kuasa kamu kadang emang orang itu gampang banget ya bilang aku bakalan selalu ada buat kamu aku bakalan selalu sayang sama kamu aku bakalan setia sama kamu dan ya dan masih banyak lagi hal-hal dan bahkan tuh janji-janji yang hanya sekedar ucapan belaka kalian tuh sadar gak kalimat-kalimat seperti itu tuh hanya sebuah kalimat penenang ya supaya kamu bisa percaya lagi sama dia bisa luluh lagi dan mungkin nantinya ketika dia tahu kamu tuh tipikal orang yang mudah diluluhkan dia akan menjadi seenaknya sama kamu contohnya gini dia aja mudah maafin gue dia aja gampang diluluhin cuma dengan kata-kata doang dan masih banyak hal lainnya ya memang ketika seseorang udah terlanjur sayang itu emang akan sulit buat gak terima dia lagi karena ya walaupun kesalahan dia itu besar dan menyakiti ketika kamu udah sayang semua menjadi hilang gitu aja selalu-selalu tuh kayak gak pernah terjadi apa-apa ya kan? pasti suka kan ngerasa kayak gitu kenapa sih? diri gue tuh udah disakitin masih aja tetep sayang udah dihianatin masih aja tetep dimauvin udah dibikin patah berkali-kali tetep aja milih buat stay iya gak? iya kan? pasti gitu kan? dan jawabannya gak ada jawaban lain selain ya gue begini karena gue sayang sama dia that's ya karena kamu sayang sama dia ketika seseorang udah sayang itu bisa jadi melakukan hal bodoh bukan bodoh sih lebih tepatnya ya ketika kita melihat orang yang kita sayang itu jauh lebih bahagia daripada diri kita sendiri jadi ya ibaratnya tuh kita lebih rela kita yang terluka kita yang tersakiti daripada kita yang menyakiti iya kan? emang sih ketika rasa sayangnya seseorang itu udah cukup besar ya dia gak akan mikir hal lain gitu selain ya gue gak mau kehilangan dia walaupun kamu tau rasa sakit yang dia kasih itu udah bikin kamu bener-bener patah dia yang bikin kamu bener-bener hancur tapi kamu tetep respect sama dia tapi kamu tetep nerima kepulangan dia sampai kadang gak ngerti sama diri sendiri gue ini udah dipatahin dia tuh udah jahat dia tuh udah nyakitin berkali-kali bukan sekali doang tapi ya ketika kamu tanya sama hati kamu butuh jawaban kenapa? kayak gini kenapa? dan kamu gak bisa jawab selain ya karena kamu sayang sama dia ketika udah sayang itu mungkin akan susah buat kita lepasin orang itu sepenuhnya walaupun kita tau udah seberapa banyak luka yang dia kasih buat kita tapi tetep kita tetep baik kita tetep respect dengan baik kita tetep terima kepulangannya dia walaupun sebenernya kita juga gak tau tujuan dia pulang itu untuk apa apakah dia pulang itu untuk kembali untuk memperbaiki berubah dirinya dan memulai semuanya lagi dengan hal-hal baik dan lupain hal-hal yang kemarin atau mungkin dia kembali hanya untuk menyakiti kamu lagi kita kan gak ada yang tau kembalinya seseorang itu dengan tujuan apa ketika kita mau menerima seseorang lagi kita harus lebih cermat lagi lebih memperhatikan dia datang itu hanya sekedar butuh atau emang dia datang karena menginginkan kamu untuk kembali karena kan kita gak bisa menebak keinginan seseorang itu apa ya kita cuma bisa tau ya mungkin dengan kembalinya dia dia mau berubah dia mau memperbaiki semuanya ya karena kita gak bisa tau dia tujuannya itu untuk apa karena semuanya udah tertutup rasa sakit pun hilang ketika dia kembali dan hilangnya itu karena kita masih menyayangi dia iya kan karena seseorang tuh gak menganggap betapa besarnya rasa sakit yang udah dikasih orang itu dan betapa lukanya hati kita kita gak bakal ngerasain itu ketika kita belum sepenuhnya ngelepas orang itu mungkin dari rasa sakit itu kamu menjadi manusia yang kuat dan mungkin juga dari rasa itu kamu bisa melihat kalau selama ini dia pantas gak sih buat kamu kalau selama ini dia bener-bener pantas gak sih buat kamu perjuangin buat kamu sayang ketika semua yang udah dia lakuin dan semua itu balik lagi ke kamu ketika semua yang udah dia lakuin dia pantas gak sih buat dapet rasa sayang yang tulus dari kamu karena emang rasa sayang itu tuh mengalahkan segalanya ya walaupun sebesar dan sehebat apapun luka itu ketika dia balik dan meminta maaf seketika luka itu pun sembuh dengan sendirinya hebat ya dia dia yang membuat luka itu namun dia juga yang menyembuhkan dia tuh luka sekaligus penyembuh bahkan ketika dia balik dan ingin memulai semuanya dari awal lagi mungkin akan ada kesempatan tapi rasa yang kembali tuh tak lagi sama seperti dulu seperti dimana hati ini belum terluka kalau dia datang dan coba buat baperin kamu lagi itu semua udah hak kamu mau kamu baper atau mau kamu kembali sama dia itu semua hak kamu kuasa kamu tapi kalau emang kamu masih sayang sama dia dan masih menginginkan dia untuk menjadi pelangi buat kamu kamu boleh mencobanya kembali tapi kamu harus ingat ya jangan terlalu percaya sama apa yang diomongin orang lain lebih tepatnya itu beri iya kesempatan jika memang masih ada kesempatan itu dan kalau emang kesempatan itu udah gak ada yaudah mundur ya balikan itu bukan sekedar aku mau balik aku mau berubah aku mau memulai semuanya dari awal ini bukan soal tentang balikan dan mau berubah tapi ini soal hati hati yang udah terlanjur patah hati yang udah terlanjur hancur dan sekarang kamu mau mencoba lagi untuk memperbaiki lagi ya mungkin mungkin akan susah buat jadiin hati ini tuh kembali utuh seperti keadaan awal sebelum hati ini terluka semua pilihan tuh ada di hati kamu ada di diri kamu kalau kamu ingin kembali bersamanya kembalilah namun jangan sepenuhnya memberikan rasa sayang kamu secara keseluruhan karena kamu kan gak tau dia kembali ingin memperbaiki atau justru ingin kembali melukai lebih tepatnya jangan membuat luka baru yang justru luka itu akan membuat kamu semakin parah kamu kuat kok ketika dia nyakitin kamu lagi udah ya jangan terus dipaksa kuat hati kamu tuh punya porsinya tersendiri gak selamanya yang terlihat kuat akan selamanya tetap kuat yang sakit juga butuh sembuh seharusnya mau ngesedari awal tuh aku gak mengizinkan kamu untuk kembali dan membiarkan luka ini untuk kamu sembuhkan ya kalau paede kenyataannya ya kembalinya kamu tuh justru buat luka itu semakin parah dan ketika orang itu mau kembali atau siapapun itu kamu sedang mengalami seperti ini dia ingin mengajak kamu kembali dan ingin memperbaiki gak apa-apa kok gak ada salahnya buat kita terima dia lagi dengan memberinya kesempatan semua orang itu berhak berubah kok semua orang itu berhak dan semua orang itu emm gak luput jadi salah semua orang pasti salah dan ketika kita mau memaafkan ketika kita mau memberinya memberinya kesempatan dan dan ketika dia mau memperbaiki dan apa ya dan membuat kesempatan itu gak sia-sia gak apa-apa kok terima aja dulu gak apa-apa walaupun sakitnya udah bener-bener bikin kamu mati gitu mati rasa gak apa-apa kita lihat dulu kembalinya dia tuh untuk apa tapi kamu harus ingat ya ketika dia minta kembali dan mengulangi kesalahannya lagi kamu harus tahu gak selamanya hati kamu tuh kuat gak selamanya kamu terus-menerus seperti ini kamu perlu sembuh kamu perlu bahagia kalau emang dia nyakitin kamu lagi berarti bahagianya kamu ya bukan dia berarti ternyata semesta baik semesta baik sama kamu udah nunjukin seseorang yang dimana seseorang itu tuh gak baik buat kamu sayang gak baik buat terus kamu kejar seharusnya kamu sadar dia itu udah pergi dan dia tuh menghindar kenapa harus kamu kejar terus jadi kalau misalnya kita mau mau maafkan seseorang gak apa-apa kok maafin karena semua orang itu gak lupa dari salah dan jangan sungkan juga buat nerima kembali hadirnya seseorang tapi itu pun kalau misalnya hati kamu mampu dan sanggup menerimanya dia lagi dan yang gak ada salahnya juga kan jalan silaturahmi hehehe intinya jangan sampai kamu lukai hati kamu yang kedua kalinya cukup yang kemarin jadiin kamu pelajaran dan ketika ada seseorang yang minta balik lagi sama kamu kamu harus lebih cerdas dia kembali dia pulang untuk mengobati sekaligus menjadi pelangi atau justru ia kembali hanya ingin membuat luka baru yang yang dimana luka itu dibuatnya akan semakin parah dan kamu pun kembali menjadi hancur dan bikin hati kamu semakin mati mungkin aja segitu dulu podcast aku hari ini dan nanti aku bakalan baca cerita-cerita kalian lagi dan makasih yang udah cerita dan udah berbagi cerita sama aku hehehe next aku bakalan sering-sering update untuk podcast-podcast dan ya supportnya buat kalian dan makasih juga buat kalian yang udah stay selama ini yang udah nungguin update-an terbaru dari aku dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya see you sub indo by broth3rmax